Assalamualaikum, hai sahabat traveler, selamat pagi, siang, malam Saat ini Momo and Bear mau ke Foodstreet Peak 2 Tapi saat kami datang kesana dalam keadaan PPKM guys Jadi pantai pasir putihnya ditutup sementara ya Sedangkan untuk bulan Agustus ini akan dibuka kembali Bila status PPKM oleh pemerintah sudah tidak ada Untuk biaya masuk ke Foodstreet ini free ya guys Paling kalian hanya membayar parkir ketika masuk dan sifatnya itu flat Dan tepat di depan tempat parkir ada playground untuk usia anak 3-15 tahun Dengan harga dan ketentuan serta rule sebagai berikut Tapi tetap harus didampingi orang tua ya guys Bila anak kalian masih sangat kecil Ingat, safety is number one Di sekitar playground ini juga ada mushola dan toilet Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika sudah masuk waktu sholat guys Seperti inilah situasinya guys Bila kalian datang di pagi hari Pengunjungnya masih sepi dan outletnya masih ada yang belum ready Tapi kalau kalian suka keramaian datanglah mulai sore hari hingga malam hari Wow dijamin crowded banget guys Berbuka aku tidak terlalu suka dengan yang sangat ramai Jadi aku datang di pagi hari sambil olahraga guys Di food street ini ada pedagang yang menggunakan gerobak, stun, and truck Yang konsep pedagangnya berada di pinggir-pinggir dan yang tempat nongkinya berada di tengah-tengah guys Oh iya guys buat kita yang muslim jangan lupa untuk bertanya menu halalnya ya Dan pas banget nih guys waktu aku kesana lagi ada channel dari youtube short Jadi sekalian aku ikut nih guys Lumayan kan dapet tongsis Hal yang aku suka dari tempat ini adalah Walaupun sudah mulai siang Tapi anginnya enak banget guys Poist free gitu Setelah aku berkunjung kesini Menurut aku food street ini sepertinya bersifat sementara ya guys Karena kalau dilihat dari sepanduk yang dipasang Akan menjadi pantai elit yang disebut aloha pasir putih Kalau melihat sepanduknya Konsepnya tuh seperti dibalik gitu guys Selanjutnya untuk info harga makanan Menurut aku lumayan agak mahal ya Mungkin berkaitan dengan sewa tempat yang mahal pula guys Makanannya aku coba disini Satu porsi kentang goreng klesikan karage 75 ribu rupiah Satu es tebu 28 ribu rupiah Satu botol le mineral ukuran 600 mili 8 ribu rupiah Satu porsi somai isi 5 45 ribu rupiah Dengan total seluruhnya yaitu 156 ribu rupiah Dengan biaya segitu sebetulnya Aku belum kenyang guys Sebenernya mau mencoba mie ayam yang ada di food truck Penghubung belum ready Jadi aku putuskan untuk berkeliling-keliling Nah buat kalian yang ingin mencoba lebih banyak menu lagi disini Aku sarankan kalian harus membawa uang lebih banyak ya guys Secara harga makanan di tempat wisata itu pasti berkali-kali lipat harganya Terima kasih telah mencoba 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 Oke guys, setelah puas berkeliling-keliling melihat jenis menu makanan yang ada di sini Mari kita lanjut menuju Ruko Amsterdam Teman-teman, untuk menuju Ruko Amsterdam ini letaknya agak jauh dari pantai pasir putih ya guys Kalau kalian bingung menuju lokasi tersebut, gunakan Google Map dan ketik lokasi tujuannya yaitu Ruko Amsterdam Dijamin sampai ke lokasi Dan sekarang kita akan melewati Sosai 3 Epak yang berada di bawah jembatan ini Kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton video aku yang ini Sebenarnya aku tuh sudah pernah guys ke Ruko Amsterdam ini pada video aku yang ini Tapi ketika itu masih dalam tahap pembangunan dan tanah lapang gitu Terima kasih telah menonton! 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 Akhirnya kita sampai di Ruko Am Serdam Ruko Am Serdam ini sebenarnya masuk dalam sampel pembangunan guys Lokasi yang aku kunjungi adalah yang sudah selesai dibangun ya guys Sama halnya dengan pantai pasir putih disini kalau sudah sore rame dengan pengunjung Dan disini gratis parkir motor dan mobil Mereka yang datang kesini biasanya berfoto-foto atau membuat video seperti aku Kalau kalian kesini memang terasa banget guys Amsterdamnya Terlihat dari arsitektur rukanya Bila datang pada siang hari disini kekuanas banget Dan tidak ada penjual makanan atau minuman Menurut informasi dari security Selain Ruko Am Serdam ini ada pulau Ruko Osaka Tapi belum jadi seperti Ruko Am Serdam Yang sudah bisa dikunjungi Walau masih ada sisi lain yang belum selesai Nah buat kalian yang belum menikah Foto pre-wedding disini bagus juga loh Benar-benar recommended banget buat foto-foto ala luar negeri Kalau aku sarankan sih kalau kalian mau bikin foto atau video Itu siang-siang begini ya Masih sepi biar foto kalian gak bocor guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like a card never change Play the game that we say I need a break Okay guys berhubung aku sudah lelah banget keliling-keliling Ruko Amsterdam ini Maka berakhir juga video aku Terima kasih buat kalian yang nonton video aku sampai habis Jangan lupa di like, comment, and subscribe Serta share ke teman-teman kalian Siapa tahu mereka mau foto-foto disini Wassalamualaikum